Intro Selamat bertemu kembali di Rumah Gemar Matematika Kali ini kita akan membahas cara menghitung volume gabungan bangun ruang Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasannya Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah bangun ruang Ini adalah gabungan dari sebuah balok untuk bagian bawah Dan untuk bangun bagian atas ini merupakan 5 segi 4 Gambar ini jika kita pisang maka bentuknya akan seperti ini Ini adalah baloknya Perhatikan pada gambar untuk panjangnya yaitu 12 cm Kemudian lebarnya bagian ini di 8 cm Dan untuk tinggi daripada balok tersebut yaitu 6 cm Kemudian untuk bangun yang kedua Jika kita pisang dia akan seperti ini Untuk bagian sisi bawah atau alas ya Untuk bagian ini sama panjangnya dengan panjang dari balok yaitu 12 cm Kemudian sisi bagian sebelah kanan ini yaitu 8 cm Dan kemudian untuk tingginya Tinggi daripada 5 cm tersebut adalah Perhatikan disini Disini tinggi mulai dari dasar atau dari bawah sampai ke atas yaitu 14 cm Ini adalah 14 cm Nah sedangkan panjang atau ukuran daripada ini Sisi bagian tinggi yaitu 6 cm Perhatikan disini Ini tingginya 6 cm Berarti untuk tinggi limas itu adalah sisanya Yaitu 14 dikurang 6 Hasilnya menjadi 8 Maka tinggi daripada limas tersebut adalah 8 cm Sudah kita temukan atau sudah kita ketahui panjang sisi-sisi dari kedua bangun tersebut Selanjutnya kita hitung volume dari masing-masing bangun ruang tersebut Kita mulai dari volume balok Untuk menghitung volume balok rumusnya adalah Panjang x lebar x tinggi Kita masukkan panjangnya 12 cm Kemudian lebarnya yaitu 8 cm Dan untuk tingginya yaitu 6 cm 12 dikali 8 sama dengan 96 Selanjutnya dikali 6 96 dikali 6 hasilnya adalah 576 Maka volume dari balok tersebut adalah 576 cm3 Untuk selanjutnya kita hitung volume dari limas tersebut Rumus untuk menghitung volume dari limas tersebut adalah Ini adalah panjang x lebar Selanjutnya dikali tinggi Kita masukkan volume sama dengan 1 x 3 Dikali panjangnya yaitu 12 cm Dikali lebar Lebarnya adalah 8 cm Selanjutnya dikali tinggi Tinggi limas yaitu 8 cm Kita hitung ini bisa dibagi 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4 1 dikali 4 sama dengan 4 Selanjutnya 4 dikali 8 sama dengan 32 Kemudian dikali 8 32 dikali 8 hasilnya adalah 256 Maka volume limas tersebut adalah 256 cm3 Karena ini volume gabungan Maka keduanya kita jumlahkan Rumus untuk menghitung volume keseluruhan adalah Kita singkat dengan VS ya Volume seluruhnya Yaitu volume balok ditambah volume limas Volume balok yaitu 576 Ditambah volume limas yaitu 256 576 ditambah 256 Hasilnya adalah 832 Maka volume seluruhnya adalah 832 cm3 Ini contoh yang pertama yaitu gabungan antara balok dan limas Kita masuk ke contoh yang kedua Perhatikan di sini gambarnya Ini ada 2 bangun ya Untuk bangun yang pertama Yang di sebelah kiri ini merupakan kubus Perhatikan gambarnya jika kita pisah Untuk panjang sisi atau panjang rusuk dari kubus tersebut adalah Ini perhatikan di sini yaitu 5 cm ya Untuk sisi-sisi lainnya juga sama 5 cm Karena ini adalah kubus Dimana panjang sisi atau panjang rusuk kubus seluruhnya itu sama Selanjutnya gambar yang kedua kita pisah menjadi seperti ini Ini adalah gambar balok Untuk panjang sisi ini ya merupakan panjang Di sini sudah ada gambarnya yaitu 18 cm Selanjutnya untuk lebarnya yaitu bagian sisi ini yaitu 9 cm Berikutnya untuk tinggi Tingginya berarti ini ya Nah di sini digambar kita perhatikan bagian yang bertanda merah Nah ini adalah tinggi daripada balok tersebut Ukuran ini adalah 5 cm Karena ini adalah rusuk daripada kubus Berarti sisi bagian ini sama dengan sisi bagian ini Yang bagian atas ya yaitu 5 cm Ini gambarnya Gambar ini jika tampak berdiri Jika kita ubah posisinya maka akan berbentuk balok seperti ini ya Selanjutnya kita hitung volume dari kubus yang pertama ya Volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi atau rusuk dikali rusuk dikali rusuk ya Kita hitung volumenya sisinya adalah 5 Dikali 5 dikali 5 Karena sisi kali sisi kali sisi 5 dikali 5 sama dengan 25 Kemudian dikalikan dengan 5 25 dikali 5 sama dengan 125 Maka volume kubus tersebut adalah 125 cm3 Selanjutnya volume balok yaitu panjang x lebar x tinggi Panjangnya 18 Kemudian lebarnya 5 Dan selanjutnya tingginya yaitu 9 cm 18 dikali 5 sama dengan 90 Kemudian dikali 9 90 dikali 9 sama dengan 810 Maka volume balok tersebut adalah 810 Selanjutnya kita hitung volume keseluruhan yaitu volume kubus ditambah dengan volume balok Volume kubus yaitu 125 ditambah volume balok yaitu 810 125 ditambah 810 hasilnya sama dengan 935 Maka volume keseluruhan yaitu 935 cm3 Kita masuk ke contoh yang ketiga Perhatikan disini gambarnya yaitu gambar Masih gambar balok dengan atasnya adalah gambar tabung Jika kita pisahkan gambar pertama yaitu balok Dengan panjangnya 15 cm Kemudian lebarnya 14 cm Dan tingginya yaitu 5 cm Dan untuk gambar bagian atas ini adalah gambar seperti ini ya Ini merupakan gambar setengah tabung Untuk gambar setengah tabung tersebut Bagian ini tingginya yaitu 15 cm Dan bagian sini, ini sisi ini Ini merupakan diameter Diameternya yaitu 14 cm Sudah kita temukan panjang sisinya Selanjutnya kita hitung volumenya satu per satu Kita mulai dengan volume balok Yaitu panjang x lebar x tinggi Panjangnya 15 cm Lebarnya 14 cm Dan tingginya 5 cm 15 x 14 cm Sama dengan 210 x 5 cm 210 x 5 cm Sama dengan 1050 cm Maka volume baloknya yaitu 1050 cm Selanjutnya kita hitung volume daripada tabung tersebut Untuk menghitung volume tabung Rumusnya adalah V x R kuadrat dikali tinggi Ini rumus volume tabung Perhatikan untuk gambar Ini merupakan setengah tabung Maka depannya kita tambahkan setengah Menjadi setengah Dikali V Dikali R kuadrat Dikali tinggi Perhatikan disini V Untuk V ada 2 Yaitu V 3,14 dan 22 per 7 Kedua ini penggunaannya berbeda 22 per 7 kita gunakan Jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya Atau kelipatan 7 merupakan Perkalian 7 Untuk 3,14 Kita gunakan jika jari-jarinya Bukan merupakan kelipatan 7 Selanjutnya disini jari-jari Disini tidak diketahui jari-jarinya Yang diketahui adalah diameter Maka pertama kita hitung jari-jarinya terlebih dahulu Untuk menghitung jari-jari Kita menggunakan rumus Diameter per 2 Atau diameter dibagi 2 Karena jari-jari itu merupakan Setengah dari diameter Diameternya adalah 14 Maka menjadi 14 dibagi 2 14 dibagi 2 Hasilnya sama dengan 7 Maka jari-jarinya yaitu 7 cm Sudah sekarang kita lanjutkan Volume sama dengan setengahnya turunkan V V nya kita gunakan 22 per 7 Atau 3,14 Kita perhatikan jari-jarinya Jari-jarinya adalah 7 cm 7 ini merupakan kelipatan 7 Ada disini ya Sehingga kita menggunakan V 22 per 7 Dikali jari-jari Yaitu 7 cm dikali 7 Karena disini R kuadrat Maka dikali 7 dikali 7 Selanjutnya dikali tinggi Yaitu tingginya ini 15 cm Kita hitung ini bisa dibagi 7 dibagi 7 Hasilnya sama dengan 1 Kemudian ini juga bisa dibagi 22 dibagi 2 Hasilnya sama dengan 11 Selanjutnya kita hitung 1 dikali 11 sama dengan 11 Kemudian 11 dikali 1 sama dengan 11 11 dikali 7 sama dengan 77 Kemudian kalikan dengan 15 77 dikali 15 Hasilnya sama dengan 1155 Maka volume tabungnya adalah 1155 Selanjutnya volume keseluruhan Kita tambahkan volume balok Ditambah volume tabung Volume baloknya yaitu 1050 Ditambah volume tabung yaitu 1155 Hasilnya sama dengan 2205 Maka volume keseluruhan adalah 2205 cm Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara menghitung volume gabungan bangun ruang Yang terdiri dari balok Dan berbagai jenis bangun ruang lainnya Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya